Yo guys, Ragadget bersama Rahkrisna disini dan kali ini kita akan ngebahas laptop dari kubu merah lagi, yaitu Ryzen 7 terbaik di tahun 2024. Oke, setelah kemarin kita ngebahas Ryzen 5, sekarang kita move on ke Ryzen 7. Sama seperti Ryzen 5, di laptop seri Ryzen 7 ini ada beberapa laptop menarik yang mungkin bisa kamu lirik. Bahkan di harga mulai 7 jutaan, kita udah bisa dapetin Ryzen 7. Laptopnya apa aja? Langsung aja deh, kita ke nomor yang pernah. Laptop Ryzen 7 murah terbaik tahun 2024 dibuka oleh Asus VivoBook 14X M1403QA. Laptop ini berada di posisi sweet spot karena harganya di 8,6 juta. Well, memang bukan laptop yang paling murah pada list kali ini, tapi ini bisa menjadi pilihan terbaik buat kamu yang nyali laptop Ryzen 7. Berbekal CPU AMD Ryzen 7 5800H dengan Radeon Graphics, RAM 16GB DDR4 3200MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe, VivoBook 14S memang tidak membawa spek terbaru ya Ryzen 7000 Series, tapi secara performa tetap udah bagus buat kebutuhan sehari-hari. Mulai dari bikin tugas di Word, PPT buat presentasi, sampai nonton drakor tiap hari. Semuanya lancar. Mau editing video Full HD tipis-tipis juga udah bisa di Premiere Pro. Nah, kalau buat main game, bisa asal gamenya ringan kayak Valorant atau Genshin. Kalau mau memaksain game AAA kayak Far Cry 6, ya nanti laptopnya meledak. Gugi dong. Daripada memusingin ini itu, mending kita enjoy layar 14-inch IPS Full HD, 63% sRGB-nya. Kalau untuk kebutuhan nonton atau aktivitas harian udah cukup nyaman ya, cuman memang belum oke kalau dipake buat editing profesional. Ya itu, karena belum 100% sRGB. Tapi ya sudahlah, mending kita maraton drakor aja dengan baterai 50Wh-nya. Bisa sampe 9 jam loh. Ya itu berarti ada 9 episode. Main kan? Buat yang suka nongkrong, VipoBook 14X ini adalah andalanya. Desainnya cakep, bobotnya ringan di 1,5 kg dan tebal 1,9 cm. Ya cukup bunda friendly lah. Nah, kemudian untuk portnya juga udah aman dan bisa dilihat di sini. Atau di sini. Laptop Ryzen 7 murah terbaik 2024 selanjutnya adalah Lenovo Ideapad Slim 3 14ABR 8. Nah, buat kamu yang pengen nyari laptop Ryzen 7 generasi terbaru dan budgetmu di 9 jutaan, laptop ini layak kamu pertimbangkan. Membawa kombinasi spek ter-up-to-date yakni AMD Ryzen 7 7730U dengan Radeon grafis, RAM 16GB DDR4 3200MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Ideapad bakal jadi laptop yang sat-sat buat ngerjain berbagai hal. Waduh ini bukan sat-sat yang... ini ya emang kenceng aja. Multitasking kencang, ngedesain di kanva bisa, ngoding pun dihajar. Well, tapi programmer kan biasanya... kalau nggak Macbook ya laptop gaming. Cuman ya... Karena laptop ini udah pake Ryzen 7 generasi terbaru, kamu jadi bisa ngedit video Full HD bahkan 4K tipis-tipis di Premiere Pro. Pilihan buat main game juga jadi tambah banyak. Nggak cuma Valorant ataupun Genshin, tapi juga udah bisa main GTA V atau Shadow of Tomb Raider. Mabar PES 2023 juga udah bisa ya? Ya, silahkan ya tuh kalau mau bewan sama temen. Selain performa, Ideapad Slim 3 juga asik buat dipake nongkrong ria. Thanks to bobot ringan 1,37 kg dengan tebal 1,79 cm-nya. Nggak cuma itu, baterai 47Wh yang bisa bertahan hingga 9 jamnya, bikin nongkrong jadi bebas bingung cari colokan. Ya, asal cas dulu ya bro. Oh ya, layarnya sendiri 14 inch IPS Full HD dengan 62% sRGB. Terus portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop Ryzen 7 murah terbaik 2024 yang ketiga adalah Lenovo V14-J2ALC. Oke, ini dia laptop Ryzen 7 termurah pada list kali ini. Permodalkan 7,8 juta, kamu udah bisa dapetin laptop Ryzen 7 dengan spek yang magnus. AMD Ryzen 7 5700U, Radeon grafis, RAM 8GB DDR4 di 1200MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Kombinasi spek yang udah cukup banget buat produktivitas. Sebut dah tuh jenis kegiatannya. Mau itu bikin laporan di Word, bikin PPT di Canva, atau pake chat GPT biar pinter, atau mau nonton debat capres, semuanya bisa. Yang gak bisa tuh dapetin dia di masa lalu. Oke oke, daripada menggalau, mending kita mabar follow. Takut nge-lag? Aman, ini Ryzen 7 bos. Jangankan follow. Main Tetris aja lancar. Hehehe. Well, secara performa udah oke lah buat kelas harganya. Yang kurang dari laptop ini adalah layar. 14 in Full HD, 62% sRGB, dengan panel TN. Walah, 7,8 juta cuma dapet TN. Ya, oke lah. Yang penting baterainya, ya pas-pasan sih. 38Wh bisa bertahan hingga 7 jam. Ya, oke lah. Untungnya, Lenovo V14 secara ergonomis tetap oke, dengan berat 1,6 kg, dan tebal 1,9 cm. Terus bisa upgrade SSD dan RAM-nya juga ya. Port-nya juga udah lengkap kok. Jadi buat yang memang fokusnya cari performa, laptop ini tetap recommended. Tapi buat yang mementingkan layar juga ya, ya silahkan cari yang lain. Nah, list yang barusan atau yang setelah ini kita bahas. Laptop Ryzen 7 murah terbaik 2024 selanjutnya adalah MSI Modern 14. Kembali ke harga 9 jutaan, kita punya pesaingnya Ideapad 3, si ganteng MSI. Well, secara spek sendiri ini ya identik banget ya. CPU AMD Ryzen 7 7730U dengan Radeon grafis, RAM 16GB DDR4 3200MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Otomatis performanya juga identik dengan Lenovo Ideapad tadi, alias udah lancar buat kegiatan produktivitas. Produktif, liburan, sampai mabar. Mabar PS 2023 atau 2024, Mabar Valorant atau Genshin, udah aman semuanya. Mau belajar ngedit di Premiere Pro, Photoshop, atau After Effects, juga udah bisa. Tapi, lagi-lagi bukan berarti udah oke buat editing profesional ya, karena masih 62% sRGB. Belum 100% sRGB nih. Daripada itu, mending kita pake layarnya buat menikmati film atau drakor favoritmu. Selain kualitas layarnya yang udah bagus buat nonton, baterai 39,3Wh-nya juga bisa bertahan hingga 7 jam. Bisa maraton dah tuh. Push. Desain ganteng MSI Modern 14 tentu wajib kita pamerin di coffee shop atau kampus. Apalagi bobotnya ringan di 1,36 kg dengan tebal di 1,4 cm aja. Portnya juga udah lengkap dan kekinian. laptop Ryzen 7 murah terbaik 2024 yang terakhir adalah Acer Swift Go 14 SFG 14. Swift Go ini adalah kebalikannya dari laptop nomor 3 tadi. Kenapa? Karena kalau yang nomor 3 itu adalah yang termurah, Swift Go ini adalah yang termahal di list kali ini. Cuman ya, apa yang kita dapatkan sepadan. Apalagi buat kamu yang memang cari laptop buat editing profesional. Selain speknya udah mantep dengan Ryzen 7 7730U plus radean grafiks, SSD 512GB M.2 NVMe dan RAM 16GB LPDDR4X 4266MHz, Swift Go juga hadir dengan layar yang mantep. Akhirnya, kita punya laptop yang memang layarnya bagus buat editing profesional. Ya, si Swift Go ini. Hajar datu. Ngedit video di Premiere Pro, efek visual di After Effects atau bikin desain aplikasi di Vigma. Desainer dan editor pasti bakalan full senyum. Swift Go Sesuai namanya, cocok banget buat kamu yang suka berpergian alias go-go terus. Ini terlihat dari bobotnya yang sangat ringan di 1,25kg dengan tebal hanya di 1,49cm. Terus, baterai 50Wh-nya juga bisa bertahan hingga 14 jam pemakaian. Bikin kamu jadi bisa go anywhere, go everywhere tanpa bingung nyari colokan sana-sini. Oke. Mana colokan? Terakhir, port-nya juga udah lengkap dan kekinian. Yo, guys! Itu dia 5 laptop Ryzen 7 yang layar kamu beli di awal tahun 2020. 24. List lengkap dari kelima laptop tadi bisa kamu cek aja di deskripsi ya. Di sana juga ada link pembelian untuk toko official store yang ya intinya toko terpercaya lah. Jadi, kalau mau beli online silahkan cek link-nya. Buat yang punya kritik, saran, atau masukan silahkan drop di kolom komentar. Dan yang suka silahkan like, dislike aja kalau memang nggak suka. Dan kita akan kembali dengan konten yang kita janjikan di awal. Ryzen 3. kemudian. Terima kasih.